Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tanggrang Nah, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya Hari ini Eni Tanggrang memasak labu lode Nah, teman-teman mau tol resepnya Yang belum saya ketemu subscribe Saya ketemu tanya Dan disini resep-resepnya Nah, ini ada sekelompok ini ya Sekelompok semua sudah saya beresin Ada hebi Santan, ini santan kanil ya Tanpa air, segelas kecil ini aja Terdiri dari 75 mili atau Enggak sampai 100 mili ini ya 75 mili aja ini ya, kira-kira Dan ini labu Satu biji yang kecil Labu Apa namanya, parang ya Enggak tahu lah ya saya ya Taunya ini labu aja Labu parang, bukan labu air Nah, ini ada Satu Wortel Daun bawang Ada dua batang Cabai Lengkuas Daun salam Bawang putih Bawang merah Semua sudah diiris Ini tinggal ininya aja yang sudah diiris ya Ada penyedap rasa Dan garam Hebinya juga sudah dicuci bersih Ini rice cooker sudah saya panasi Dengan panasnya api Saya pakai yang kukusan Bukan pakai penggorengan sayur ya Saya biarin aja Jamnya saya lewatin aja Gak masalah Biar panas Ini kan belum panas Sudah saya kasih minyak Ya Minyak secukupnya Ya, minyak secukupnya Ini Kalau bisa pakai yang colet-coletan yang begini ya Yang silikon ya Jadi dia gak lonyot Ini saya tutup dulu Kasih panas Saya mau kupas Labunya dulu Ini saya mau kupas labu Karena kecil Nanti saya masak semua Santannya juga Nanti saya tambahkan air ya Supaya gak terlalu kental Ini kita kupas dulu ya Saya pakai water Satu Daun bawang Ini labu ini bagus ya Kalau kita tumis biasa juga boleh Pakai hebi Pakai ikan teri Atau udang Udang basah Mau pakai telur juga boleh Mau pakai apa aja Tergantung Teman-teman sendiri ya Ini mau saya lode aja Ini saya potong Lihat Mudah banget ya Kalau kita mau beli Yang cari yang mudah ya Ini tergantung Teman-teman Mau potongnya bagaimana ya Enggak seharusnya Bagai ikutin Cara ini memotong Tergantung Cara pemotongannya Kalau saya potongnya begini aja Ini di oseng gitu aja juga enak ya Karena hari ini maunya Makannya begini menunya Ini kita potong semua sampai selesai Ini sudah saya potong selesai Dan water sudah saya potong Daun bawang sudah saya potong Kita mau lihat Lice cookernya dulu Oke Ini sudah panas Saya mau masukkan dulu Bawang putih Bawang merah Kita memang mau tunggu agak lama ya Dia baru bisa panas banget Masukkan aja ini bumbunya Semua Bawang putih Bawang merah Cabai Daun salam Lengkuas Udang manisnya Ini udang manis bukan heavy Pakai heavy juga boleh Ya Ini sudah masuk semua Kita tinggal Tutup dulu sebentar Oke Kita tutup dulu 5 menit ya Nah kelihatan keluar asap ya Ini keluar asap sudah Tergoreng ya Sudah goreng Nah kelihatan Kita harus tutup sebentar Wangi banget Kalau kita tutup gini Gak seperti masa di kuali Masa di kuali langsung hangus ya Kalau kita tutup Dan dibiarkan Pingsan deh Hangus semua Ini gak pelah hangus Kelihatan cantik ya Cantik-cantik banget Disini saya masukkan Wartel Ini labunya dimasukin ya Labu Labu parang ini ya Ini bagus loh Untuk Kesehatan badan Ya Untuk panas dalam Ini semua Bagus banget Ini garam Saya masukkan Sama Penjadak rasanya Kita aduk Kelihatan ya Merah hijau ya Bagus banget Ini kita tinggal Masukkan air sedikit Nanti sudah ini Baru kita masukkan Santan ya Lebih kurang aja Airnya Tadi airnya Saya bawa itu 400 ml Lebih kurang Tergantung teman-teman ya Masaknya ya Rasa pun tergantung Rasa masing-masing Kan ada yang Labunya besar Kecil ya Memasak banyak Sedikitnya ya Tergantung Ini saya tutup Sampai mendidih Sampai mendidih Nanti baru masukkan Santan terakhir ya Santan Ini saya mau lihat dulu ya Ini yang kandil banget Tanpa air Cukup gak Gak usah terlalu banyak Kita kasih santan Karena ini cuman Apa ya Namanya masak lode aja Nah Segini aja sudah cukup ya Saya masukinnya ya Berarti cuman Saya masukinnya lebih kurang 50 ml aja deh Ini kali 100 ml ya Saya pun kurang ngerti Ini gak saya takar Ini gelas kecil ya Sudah cukup lah segini Saya masukin Tidak banyak-banyak Dan daun bawang Saya masukin Soal rasa Teman-teman rasain sendiri ya Ini saya tutup Tunggu mendidih Sebentar langsung angkat Oke Nah ini kelihatannya Sudah mendidih Saya mau angkat Sudah matang Ini kita angkat ya Kelihatan ya Bagus banget Lesai sudah Lodel labu parang Nah teman-teman Mau tol resepnya Tonton sampai selesai Tunggu menu selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax